Ketua Umum DPP Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo, Jenilat Umahina yang juga Bacalek DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 6 menggelar sosialisasi Kartu Tanda Anggota Berasuransi Partai Perindo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara DPW Partai Perindo Provinsi Riau menghadiri konsolidasi Bacalek dan pemberian Kartu Tanda Anggota Berasuransi untuk DPD Partai Perindo Kota Dumai. Warga Kecamatan Semen Kabupaten Kediri antusias mengikuti sosialisasi KTA Partai Perindo Berasuransi. Memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, KTA ini disosialisasikan langsung Ketua Umum RPA Perindo yang juga Bacalek Partai Perindo DPR RI DAPIL Jawa Timur 6, Jenilat Umahina, bersama Bacalek Partai Perindo DPRD Jawa Timur DAPIL 8, Kabupaten dan Kota Kediri, Rian Yosep Tampu Bolon. Itu sangat positif ya, terutama kalau asuransi itu kan harus berbayar, dan ini asuransinya gratis. Dan mereka sangat antusias sekali mendapatkan KTA Berasuransi dari Partai Perindo. Sekitar 250 KTA yang sudah diaktifasi. Sementara itu di Dumai, Partai Perindo menggelar konsolidasi Bacalek sekaligus membagikan kartu tanda anggota berasuransi untuk pengurus, kader, dan simpatisan partai. Konsolidasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penegasan strategi bagi Bacalek dalam mendekatkan diri dengan masyarakat. Meminta kepada semua Bacalek untuk terus turun ke lepangan, membantu menyebarkan KTA Asuransi untuk kekeningan masyarakat di Kota Dumai. Akan kita sarunkan nanti kepada Bacalek, kepada masyarakat semua, biar bisa membantu untuk kecelakaan dan untuk uang saturan kepada para yang tidak. Selain sosialisasi manfaat KTA Berasuransi, para Bacalek juga menyampaikan sejumlah visi misinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.